Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Sebenarnya kata-kata lengkapnya itu seperti yang dicatat di dalam bagian paralel dari kisah ini dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Di Markus 5 ayat 7 dikatakan, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi bukan hanya anak Allah, anak Allah yang maha tinggi. Lalu Lukas pasal 8 ayat 28. Dia berteriak lalu tersyukur di hadapan dan berkata, di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi setan mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahwa setan menyebut Yesus sebagai anak Allah tidak hanya di dalam kisah ini. Kata-kata yang sama diucapkan juga pada peristiwa yang lain. Di dalam Markus pasal 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkau lah anak Allah. Mereka mengaku, engkau lah anak Allah. Dan itu, karena apa? Karena Yesus memang adalah anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Dan saudara-saudara, bahwa ini benar, Ini bisa dibandingkan dengan pernyataan ini, Mula-mula dinyatakan oleh malaikat kepada Maria, Dan selanjutnya juga Allah Bapak mengkonfirmasi itu pada waktu peristiwa pembaptisan Yesus. Lukas 1, 3-1-3-2 Kata malaikat ya, Hendaklah engkau menamai dia Yesus, Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini kata-kata malaikat, Persis dengan kata-kata setan. Anak Allah yang maha tinggi. Lalu waktu Yesus dibaptis, Matius 3-17, Terdengarlah suara dari syurga, Yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasih. Inilah anakku. Jadi, Yesus anak Allah itu benar. Waktu setan mengatakan, Hai anak Allah, Setan benar dalam hal ini. Dan mengingat bahwa, Anak Allah yang digunakan oleh Yesus, Gelar anak Allah yang digunakan oleh Yesus, Itu berarti Yesus adalah Allah. Seperti dalam Yohanes 5-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena dia mengatakan Allah adalah bapaknya sendiri. Jika Allah adalah bapaknya sendiri, Berarti dia anak Allah. Apa arti itu? Artinya adalah, Dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka anak Allah adalah Allah. Seperti ini, Orang-orang saksi Yehova, Atau orang-orang agama lain, Itu mengatakan bahwa, Kalau anak Allah itu adalah Allah, Ada banyak anak Allah di dalam Alkitab. Orang percaya juga disebut anak Allah. Yohanes 1-12. Semua orang yang menerimanya disebut anak Allah. Saya percaya Yesus, Saya anak Allah. Anak Allah itu anak Allah. Apakah saya juga anak Allah? Sudara percaya Yesus, Sudara jadi anak Allah. Karena sudara anak Allah, Berarti apakah anak Allah itu anak Allah? Maka Allah ada banyak? Tidak. Sekalipun kita semua disebut anak Allah, Yesus juga anak Allah, Yesus itu anak Allah yang pengertiannya berbeda dari kita. Kenapa? Karena kalau Yesus anak Allah, Saya anak Allah, Kamu anak Allah, Mereka anak Allah, Anak Allah ada banyak. Tapi menariknya, Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau begitu anak tunggal itu anak satu-satunya itu Yesus. Berarti kita juga anak, Tapi bukan sama seperti Yesus. Kita itu anak hasil adopsi karena iman. Tapi dia anak sungguh-sungguh. Karena itu, Jikalau saya anak Allah, Saya bukan Allah. Sudara anak Allah, Sudara bukan Allah. Mereka anak Allah, Mereka bukan Allah. Tapi Yesus anak Allah, Dia adalah Allah. Karena itulah ketika insan mokok ginta dalam sebuah perdebatan mengatakan, Yesus anak Allah, Anak Allah bukan Allah. Lalu dengan lantang dia berkata, Ayo, Anak presiden, Presiden atau bukan? Semua bukan. Anak gubernur, Gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota, Wali kota atau bukan? Bukan. Anak Allah, Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar, Takbir. Itu dalam debat di Sidoarjo. Universitas Masjid Sidoarjo. Habis itu, Giliran saya. Lalu saya berteriak kepada mereka. Anak ular, Ular atau bukan? Mereka diam. Begitu mereka, Jawab. Tadi Allahu Akbar sekarang ditanya, Anak ular, Ular atau bukan? Terus tanya, Kamu ini anak manusia? Atau manusia? Manusia. Bukan anak manusia. Ya anak manusia juga. Bukan manusia. Manusia, Anak manusia. Jikalau kamu bisa anak manusia, Dan sekaligus manusia. Mengapa dia tidak bisa anak Allah, Sekaligus Allah-Allah? Anak Allah bagi Yesus artinya Allah. Itulah sebabnya dalam ayat yang kita baca tadi, Orang Yahudi mengerti, Maksud dia mengatakan Allah adalah bapaknya, Bukan seperti pengertian orang-orang percaya lain. Tapi dia sedang mengklaim sebuah kealahan, Sebuah hakikat Allah. Itulah sebabnya mereka mau angkat batu dan lemper dia. Kenapa angkat batu dan lemper dia? Karena menganggap diri Allah itu hujatan, Menurut hukum taurat, Hujat, dosa hujat, Harus dihukum mati dengan lemper batu. Karena itu saudara, Anak Allah itu Allah. Dan, Jikalau setan percaya, Yesus itu anak Allah, Itu berarti bahwa, Setan percaya, Yesus itu adalah Allah. Dalam hal ini setan benar. Dalam Lukas pasal 4, Ada juga kasus orang kerasukan setan. Dan disana kita melihat bahwa, Setan-setan juga mengenal Yesus. Dan mempercayai atau memberikan ke lain Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Bahkan percaya dia adalah Mesias. Lukas 4, 3, 4. Hai engkau Yesus orang Nasaret, Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Lalu ayat 41. Dan dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan geras melarang mereka, Dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, Karena mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Berarti setan-setan tahu Yesus itu adalah anak Allah. Setan tahu Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Suci, tidak berdosa. Setan tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahwa kata-kata setan ini benar. Kita bandingkan dengan Yohanes pasal 6, 6, 8, 6, 9. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan Petrus. Kami tahu engkau yang kudus dari Allah. Sama dengan yang diakui oleh setan. Dalam Markus, Matius 16, 15, 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Persis seperti yang diakui oleh setan. Jadi lagi-lagi di sini, setan betul-betul mengatakan sebuah kebenaran. Dan ini sekali lagi membuktikan, setan sangat tahu siapa Yesus sebenarnya. Setan sangat mengenal Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah Allah sendiri. Kalau setan tahu dan mengakui, Yesus adalah anak Allah, Allah Mesias yang kudus dari Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Dan kalau sampai hari ini ada orang yang tidak percaya seperti itu, mungkin itu lebih buruk dari setan. Lihatlah. Lihatlah.